Saudara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Mahfud MD menyatakan ditunjuk jadi salah satu Menteri Jokowi yang tengah bersiap jelang pengumuman Kabinet Kerja Jelit 2. Kita langsung sapa, ada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina di kediaman Mahfud MD. Aulia selamat pagi, saya bisa lihat disana bukan hanya Mahfud MD tapi juga ada keluarganya yang bersiap-siap untuk mengantarkan keberangkatan Mahfud hari ini jelang pengumuman Menteri yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Apa saja persiapannya kemudian siapa nanti yang kemudian akan mengantar Mahfud MD? Aulia. Selamat pagi M.Dob dan juga Saudara saatnya saya sudah berada di kediaman Mahfud MD yang nantinya akan bertolak ke istana negara untuk menjalani pelantikan Menteri bersama Presiden Jokowi Dodo. Saudara bersama dengan saya di sebelah saya Prof Prof. Mahfud MD bersama dengan keluarganya yang siap untuk mengantarkan ke istana negara. Halo Prof selamat pagi. Pagi, selamat pagi Pak Mirsa di seluruh Indonesia. Prof Nike sudah siap banget untuk bertolak ke istana, bagaimana persiapan tadi pagi? Sarapan apa? Kemudian melakukan apa saja dulu bersama keluarga? Belum sarapan, disuruh sarapan di istana kok. Terus tadi ngapain aja nih Prof persiapannya sebelum berangkat? Kalau saya sih biasa aja ngobrol, ini ada keluarga datang pada kumpul jadi ya ngobrol-ngobrol dan mengatur teknisnya kan yang harus datang duluan saya berdua sama istri. Jadi yang lain nanti menyusul sebentar lagi. Kemudian bisa dikenalin lagi nih Prof disini nanti akan siapa saja yang akan mengantar ke istana negara selain ibu tentunya? Istri saya, Yati Zai Zatunia Yati. Kemudian anak saya, Dr. Ikhwan Zen Mantu, Uhti. Mana tadi lagi? Ini adik saya, Siti Marwani Nekmah. Mas Gufron, kakak tertua dari ibu. Nah cucu saya ini dua nih, satu Irada Safinova, terus ini Majeda Elia Sakiro ini Ira, ini ada panggilannya. Tapi ini nggak ikut rombongan saya nanti nyusul, karena ini kan keluarga kumpul. Tapi kami juga mengucapkan selamat nih Prof, telah terpilih menjadi salah satu calon Menteri Dori Jokowi. Dodo, kemudian bagaimana kemungkinan responnya atau bisa diceritakan awalnya bagaimana sih diajak Pak Jokowi, diminta untuk membantu sebagai menterinya? Sebenarnya sudah lama sih yang isarat-isaratnya itu dulu waktu Pilpres itu dia katakan Pak Mahfud pekerjaan negara ini masih banyak, nanti Pak Mahfud ikutlah gabung. Terus waktu saya ada konferensi asosiasi pengajar hukum tata negara di Ustana, waktu kan jalan berdua karena saya ketuanya. Pak Mahfud, Oktober nanti gabung ya gitu. Tapi saya nggak jawab juga, iya Pak, cuma gitu Pak. Mudah-mudahan semua jalan lancar. Tetapi yang langsung kemudian itu memang saya tenang Pak Pratikno memberi Pak Mahfud pilihan-pilihannya ini, calon jabatannya. Kemudian sesudah Pak Jokowi pertanggung jawab pelantikan di MPR, saya ditelepon oleh Pak, saya tenang lagi oleh Pak Pratikno Pak Mahfud, hari Senin dan Selasa jangan meninggalkan Jakarta. Terus tengah malam gitu, saya mau sholat tahajud gitu, saya buka HP dulu, sudah ada pesan jam 10, diterima Presiden di Istana Negara. Nah disitulah, lalu diberitahu Pak Mahfud resmi saya minta bergabung ke Kabinet, pemerintah ini banyak tantangannya dan negara perlu Pak Mahfud gitu. Gitu aja. Kemudian setelah diminta oleh Pak Presiden Jokowi Dodo untuk menjadi salah satu calon menterinya, bagaimana mungkin sempat tanya-tanya dulu ke keluarga atau bagaimana perundingannya dengan keluarga? Tidak, sejak dulu saya sudah 19 tahun saya keluar masuk istana ya. Istri saya sudah tahu apa yang bisa saya lakukan. Tidak pernah menanyakan apa kok harus begini, tidak. Dia tahu yang saya pilih lakukan itu sudah benar. Dia mendukung aja terus yang di belakang, yang di rumah jaga anak-anak sampai besarnya kan juga istri. Jadi kita sudah berbagi tugas saya untuk negara, kamu di rumah menyiapkan apa, ga ya anak-anak, tidak ada yang apa namanya salah jalan dan sebagainya. Kemudian ini kiprah Pak Mahfud yang dia dalam trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, ini kan juga kayaknya pernah semua ya Pak ya. Kemudian untuk menjadi calon menteri ini, kira-kira nanti akan, kan kemarin Bapak bilang akan di sekitar hukum, politik, atau tentang jaksa agung gitu kan. Kemudian nanti apa yang kira-kira akan dibenahi gitu ke depannya? Kalau ke saya sih, pemberantasan korupsi harapannya. Oleh sebab itu, kalau tidak minkum HAM, ya jaksa agung, ya mungkin nanti ada yang lain lah ya. Karena itu harus diumumkan oleh Presiden. Tapi memang Presiden bicara tantangan makro Indonesia ekonominya itu defisit transaksi. Korupsi di berbagai sektor pertambangan. Kemudian penyelesaian HAM, perlindungan HAM juga masih dinilai rendah. Hukum, indeks persepsi masyarakat, Presiden masih dianggap di bawah 50 kan. Pak Presiden menyebut itu Pak Mahfud, hukum kita itu persepsi masyarakat di bawah 50 hanya 49. Pak Mahfud benai di situ. Lalu deradikalisasi. Nah, deradikalisasi itu kira-kira kan pertahanan atau agama kan. Sehingga saya nyebut apa sih menterinya gitu. Wartawan tanya, PES tanya, apa menterinya bisa? Bisa Minkum HAM, bisa Jaksa Agung, bisa Menteri Agama, bisa Menteri Pertahanan, bisa juga Menteri Dalam Negeri. Karena itu semua yang disebut Presiden. Persisnya apa nanti Presiden yang hanya akan mengumumkan. Saya tidak bisa, saya tidak tahu juga gitu. Dikit lagi Prof, kan Prof ini sibukannya banyak banget nih. Ngajar, iya, guru besar, iya. Kemudian ngisi-ngisi seminar ataupun workshop gitu. Terus kemudian juga memimpin sejumlah organisasi. Ditambah menjadi menter, jadi harus berkantor. Bagaimana nih, Prof makin sibuk juga? Dulu Habibie lebih banyak lagi. Orang masnya jian 16, masih memimpin BPPT, memimpin macam-macam lah Habibie. Indudah internasional. Sehingga saya belajar dari Habibie juga. Tetapi kalau bicara resep, pertama di rumah harus tenang. Kalau kita pulang itu bisa tidur. Jangan ribut, jangan. Oh, bisa tidur, istirahat. Saya tanya aja sama sopir, dari sini kantor tidur saya. Nanti dari kantor ke sini tidur gitu. Jadi saya bisa tidur di mana-mana, di pesawat tidur. Dan orang bisa tidur itu artinya orang yang tenang. Kalau orang tidak tenang, tidak bisa tidur di mana-mana. Dan itu yang menimbulkan penyakit, tidak akan produktif. Saya alhamdulillah semuanya baik-baik, keluarga saya juga mendukung gitu. Sehingga saya di rumah nyaman, di kantor nyaman. Dan tahu kalau saya terlambat pulang itu pasti ada sesuatu yang dikerjakan gitu aja. Boleh minta tanggapannya mungkin ke salah satu anak prof? Boleh dengan mas siapa, mas? Dr. Ikhwan. Mas Ikhwan, bagaimana nih tanggapannya? Bapaknya atau bapaknya di daulat untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jelit 2? Ya, saya sendiri berharap bahwasannya ayah bisa memberikan sumbang sih yang terbaik. Yang selama ini sebenarnya menurut saya sudah dia lakukan. Seoptimal mungkin. Sehingga saya berharap di kabinet yang baru ini beliau bisa membenahi dan membantu membenahi Indonesia bersama Pak Jokowi. Mendukung penuh ya. Kemudian responnya bagaimana pas pertama kali tahu Bapak bakal jadi calon menteri? Ya, sebenarnya tidak kaget-kaget amat ya. Karena kita kan juga mengikuti berita-berita Bajaya. Mungkin kita sudah ngerti salah satu indikasinya Bapak kami anggap masih menjadi putra terbaik Indonesia. Sehingga kami yakin suatu saat Bapak bisa membantu lagi. Semoga bisa bekerja dengan baik banget ya. Oke Pak Prof, mungkin ini besar lagi sudah mau berangkat sekarang ini ya? Mau berangkat ya? Ya, saya minta dua hari itu kepada masyarakat Indonesia. Ya, kalau apa namanya pekerjaan saya baik, tolong didukung. Kalau tidak baik dikritik. Tapi kritik itu beda dengan hinaan. Oleh sebab itu setiap kritik saya tampung. Selama ini sebelum menjadi menteri saya menjadi tukang kritik kepada siapapun. Nah, sekarang saya sudah jadi menteri, tentu saya harus dikritik. Bukan lagi mengkritik, saya bekerja lalu dikritik. Itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Prof Mahfud MD, silakan jalan menuju ke istana hati-hati. Sukses terus Pak, tentu pelantikannya juga bersama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, hati-hati ya Pak. Ya, sudah saat ini Mahfud MD sudah bersiap masuk ke mobilnya untuk bertolak ke istana negara. Dan juga sudah berpamitan dengan keluarganya. Prof Mahfud MD ini berjalan ke istana semobil dengan sang istri yakni Yati. Berserta timnya untuk mengikuti pelantikan Menteri Kabinet Kerja Jilid II di istana negara pagi ini. Kemudian Prof Mahfud MD ini juga merupakan salah satu kandidat cawan menteri yang pertama kali datang ke istana negara. Kita ingat pada hari Senin lalu. Dan Mei Dop.